Intro Terima kasih pemirsa anda masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk Terlepas dari soal hasil survei, angka-angka yang kami suguhkan Dan apa yang disajikan oleh para narasumber kita dalam program talk show kita kali ini Yang pasti pemirsa anda sebagai warga negara yang baik Wajib harus menggunakan hak pilih anda dalam pilpres nanti Karena siapapun yang terpilih, kita sebagai warga negara Indonesia Wajib mendukung kepala negara terpilih nanti Setuju ya? Setuju Tapi satu hal nih Pak Muslimin Militansi pemilih ini kan Jadi gimana? Satu hal tadi Enggak itu Mulai yang menggirim presenter Satu hal Kemudian yang kedua Saya membicarakan soal militansi para pemilih tadi Yang kedua Masih bisa digoreng gak? Anda bisa mengukur gak tingkat militansi para pemilih tadi? Atau jangan-jangan militansinya itu ya masih 50-50 Sehingga lebih dari meminjam datanya Bang Erdogan tadi 35% yang bisa diculik oleh masing-masing kubu Yang pertama yang saya sampaikan tadi bahwa strong voters Artinya pemilih loyal yang begitu kita tanyakan memilih si A Paslon nomor 1 atau paslon nomor 2 Begitu kita tanyakan kembali sejauh mana kemantapan atau tingkat perubahan Yang saya katakan hampir 80% Dan kedua paslon sama 80% Itu mengatakan bahwa kami tidak akan merubah pilihan sampai pada hari H Artinya hanya sekitar 20% Kalau kita mengukur bagaimana militansinya tadi 80% masing-masing paslon ini punya kekuatan 80% di strong votersnya Kalau bicara statistik itu sangat kuat ya? Kalau kita bicara statistik itu sudah sangat kuat Karena di beberapa misalnya pilkada itu biasanya hanya di bawah 70% bahkan Bahkan ada yang hanya 60% Kenapa demikian yang saya katakan tadi? Bahwa pertarungan ini bukan pertarungan baru Mereka sudah bertarung di 2014 yang lalu Sehingga tadi dengan kondisi perilaku pemilik kita yang masih sangat emosional misalnya Begitu kita tanya apa alasan masing-masing orang kemudian memilih paslon Pertama memang faktor emosional muncul Alasan orang memilih Jokowi misalnya di survei kita kali ini Karena tadi bagus dan berpengalaman Tentunya ada faktor sebagai pertahanan Jadi bisa diuji bagaimana Data dari catat politika juga kita tayangkan sekarang Selama Anda menjawab pertanyaan saya Jadi di layar televisi juga sudah kita tayangkan Kemudian selanjutnya? Nah kemudian yang kedua adalah faktor Karena mereka menilai bahwa Jokowi adalah berjiwa merakyat Jadi tetap sisi-sisi emosional yang kemudian melekat pada kedua paslon tersebut Kalau sisi emosional lebih kencang apa gunanya pertarungan ide kemudian debat? Nah sebentar yang sama dengan paslon nomor dua Nanti saya dikira berpihak nomor satu Oh tenang, Anda paling aman di sini posisinya Artinya biar nomor satu yang nomor dua berdebat saya mencoba memanasi mungkin Nah yang kedua Prabowo demikian Bahwa pemilih Prabowo itu dinilai karena memang Prabowo tegas Dan yang kedua sama tadi, berjiwa sosial dan merakyat Dua hal dominan tadi Kenapa Prabowo tidak dinilai sebagai Apa namanya tadi Belum buca berpengalaman Karena memang faktor penantang Hanya itu yang membedakan Jadi Jokowi sudah menunjukkan kinerjanya Bagaimana tingkat kepuasan publik Saat ini ada 65% yang mengatakan puas terhadap kinerja Jokowi Akan tetapi elektabilitasnya masih di 53% Jadi tetap ada penurunan di elektabilitas Yang kedua Bahwa tingkat sisi yang bisa merubah pilihan orang Memang pertama selalu normatif jawaban responden Bahwa menunggu visi misi Artinya pertarungan debat nanti Besok yang pertama Itu kemudian bisa merubah Pilihan orang Faktor visi misi ketika disampaikan pada saat debat Walaupun yang harus saya sampaikan bahwa Mohon maaf Bang Ferdinand Bahwa hanya ada 20% Berarti yang 80% tadi itu pasti yakin 80% itu kemudian tidak hanya di kubu Jokowi Juga kemudian di paslon Prabowo Bisa berpindah Bisa berpindah Kemudian ada 12,7% yang belum menentukan pilihan Nah debat hanya berpengaruh di segmen ini Artinya 20% swing voters Plus tadi undecided voters Nah bagaimana kemudian Paslon ini masing-masing paslon dalam debat Kemudian meyakinkan publik Kita ketahui bahwa 2 paslon ini tadi rematch Sudah pernah Dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo saya kira punya strategi masing-masing Dalam berkomunikasi Sehingga bisa kita katakan secara retorika Mungkin Prabowo lebih unggul Tetapi secara pengalaman Jokowi juga punya strategi komunikasi yang lebih daripada Pak Prabowo Saya percaya pasti masing-masing tim Sudah memahami peta soal itu Tapi kita juga gak bisa menjamin kan Bagaimana militansinya Bang Ferdinand, Bang Eriko terhadap masing-masing Kubunya gitu kan Masih tetap kita dipanasi sama Mas Doni Artinya begini, tugas Anda berdua juga Mengedukasi publik Termasuk bagaimana mencuri hati yang Di luar 80% tadi Kira-kira yang paling utama Bang Eriko Fokus Anda kemana Untuk mencuri angka tadi Ya beginilah Karena Mas Doni ini semangat Mas Muslimenya Kita jawab saja Sebenarnya kalau mau berbicara jujur Hitungannya sudah ada Hitungannya begini Ini yang sudah fix menentukan pilihan Dari baik dari kedua kukubu itu Avericks itu paling tinggi Masih di seputaran 80% Dan tidak akan mungkin Orang memilih semuanya ke TPS itu tidak mungkin Dalam sejarah paling tertinggi 80% Jadi berarti hanya 80% yang diperbutkan Sementara tadi dari 85% itu Baru yang fix itu hampir 80% Itu di angka 65% Jadi sebenarnya suara yang diperbutkan Dari seluruh penduduk Indonesia ini Yang swing Yang swing itu tinggal 15% Nah kenapa saya sampaikan Ini sebenarnya bisa dihitung Kenapa sebenarnya agresifitas dari Di tempat Bung Ferdinand tinggi Iya baik darungan sukala cara tetap Karena 15% ini Kurang lebih 2 per 3 sudah di kita Nah ini yang memang Memang harus direbut Itu hitungan nyata Nanti silahkan ditanyakan Gimana cara hitungan Bisa begitu Nah ini Ini bisa dibuktikan Nanti pada saat Januari ini Februari ini Maret Dari mana? Dari kesulitan partai-partai Yang mendukung masing-masing calon Nah itu nanti Kalau Mas Doni tanyakan Apakah di tempat saya solid? Yes Kenapa? Karena semua berpikiran Untuk apa? Untuk mendapatkan yang terbaik Dari Pak Jokowi Kontrol efeknya yang seperti apa? Walaupun ada yang besar Ada yang kecil tentunya Nah kalau di tempat Bung Ferdinand Bukan saya mau menyampuri ya Tapi memang kan di internal Memang masih harus ada Diselesaikan ya kan? Emang begitu ya? Ini kan kalau kata Kata di luar ya Bahwa Kok kalau lebih banyak tahu Rumah tangga Jokowi Bung Ferdinand Tadi menceritakan Saya juga tahu Ini pun lah Saksa saja Kan begitu kan? Artinya itulah bagian dari masing-masing Ini jangan-jangan Dua orang ini salah koalisi Tapi cuman lihat Mas Doni Apakah kami ada Tadi bertengkar atau apa? Bahwa ini kan kegembiraan Politik Ini dinamika Kita merebut hati rakyat Disinilah rakyat berkuasa Menunjukkan Dia memilih siapa calon pemimpin Tapi Bang Kok saya menangkap pesan Berarti Anda lebih senang Kalau tingkat partisipasi pemilih itu Ya tidak bertambah Duh Justru keliru Semakin besar tingkat partisipasi Tentu peluang kami semakin lebih besar Bukannya makin kerja keras Oh enggak dong Kan begini Kenapa? Ini kan sekarang banyak orang yang berpikir Bahwa bisa memilih dari Dari gengat Kan tidak Kan harus datang ke TPS Nah ini harus diakinkan Sementara yang aktif ini 25% dari penduduk Indonesia Nah sebenarnya itu yang diperbutkan Diperbutkan saat ini Yang angkanya tadi di seputaran 15% Sebenarnya itu Mas Doni Simple saja sebenarnya Setuju Bang Saya tentu tidak sepakat dengan Abang saya ini Karena Haruslah tidak sepakat Kalau sepakat udah bareng-bareng Terlalu banyak propaganda yang disampaikan Tapi kalau kita Abang ini melupakan teori kemungkinan Dan teori kecenderungan Saya harus menyampaikan bahasa yang Terang supaya masyarakat kita Dibawa mengerti Ya kalau kita bicara kecenderungan Yang dimana-mana yang namanya Swing voters Dan undecided voters Tentu arahnya kecenderungannya itu Lebih kepada sosok baru Kenapa demikian? Karena kalau dia sudah Tidak ingin ke sosok baru Dia tidak akan menjadi swing voters Atau undecided Tetapi dia akan memilih petahana Dimana-mana seperti itu Kalau ada petahana yang ikut lagi Kecuali kalau Dua-duanya peserta baru Itu memang akan berbeda Tetapi ini ada petahana Kenapa undecided voters Terus masih tinggi Dan swing voters masih tinggi Karena mereka menemukan keraguan Untuk memilih petahana Mereka tidak yakin lagi Dengan Pak Jokowi Itu intinya Kenapa mereka Mengambil posisi Menunggu Artinya mereka menunggu Sesuatu yang baru Maka Disini kan hanya ada dua calon Ada Pak Prabowo Nah kemarin Pak Prabowo Dilihat belum menyampaikan Solusi konkret Atas segala permasalahan yang ada Baik di masalah ekonomi Politik, hukum Dan segala macam itu Emang konkretnya akan terrepresentasi Dalam debat nanti Ini sudah kita mulai Dari kemarin Waktu kita menyampaikan Pidata kebangsaannya Pak Prabowo Disitu kan sudah Termuat ya Garis-garis besarnya Nah nanti penjabarannya Akan kita sampaikan Hari-hari demi hari Terus ke depan Sehingga masyarakat itu Menjadi mengerti Oh ini Indonesia Akan dibentuk oleh Prabowo Kalau dia menjadi presiden Nah harapan kita nanti Bahwa undecided voters Dan swing voters Yang belum yakin ini Yang swing voters Jadi Prabowo Akan menjadi yakin ke Prabowo Yang swing votersnya di Jokowi Akan berpindah ke Prabowo Itu yang akan kita lakukan Strateginya nanti Menyakinkan mereka Ini adalah solusi konkret Yang kami tawarkan Kemarin gasir-garis besar Pada saat pidata kebangsaan Kita sudah sampaikan Nah bagaimana penjabarannya Nanti kita akan terus sampaikan Baik melalui 5 kali debat Yang akan dilakukan Oleh caper-cawapers kita Dan juga melalui kampanye-kampanye Yang akan kita turun bersama-sama Nanti ke bawah Caranya kata Bang Ereko Agresif begitu? Oh kita memang akan agresif Karena yang kita lawan ini Penguasa yang bisa Memperalat semua Kekuasaannya Untuk kepentingan dirinya Contohnya Memerintahkan BUMN Untuk memberikan bantuan-bantuan Menaikkan anggaran Bantuan sosial Dari tahun kemarin 34 triliun Sekarang menjadi 54 triliun Itu kan keunggulan-keunggulan Yang dimiliki oleh petahana Di mana-mana memang seperti itu Jadi harus dihadapi dengan cara yang lebih Maka kita akan Lebih agresif turun ke masyarakat Menjelaskan bahwa Dulu Pak Jokowi itu New hope Sekarang beliau adalah no hope Maka new hope-nya kita bentuk Baru adalah Pak Prabowo Ini yang akan kita tawarkan ke masyarakat Bagaimana menangani Sarangan agresif Ini seru ini Mas Doni Ada tadi dari awal saya Sudah sampaikan Dan kita bicarakan tadi Tadi disebut ini rematch Betul ya? Iya Rematch Saya tanya sama Mas Doni Sama Mas Muslimin Apakah ini orang baru? Sama saya nggak ditanya Kalau coba Iya saya akan jawab Ini kan di pihak Di pihak 02 Nah apakah ini orang baru? Bukan Bukan Apakah ini orang baru? Bukan Nah ini saya tanya Apakah ini orang baru? Bukan Tetapi perbedaannya Pak Jokowi dulu dianggap new hope Sekarang dia sudah dianggap Tidak mampu memenuhi Coba perhatikan Bimana yang rematch Itu Kemungkinan Dari pihak yang tidak baru Itu akan mengalami hal yang sama Itu yang tadi saya sampaikan Ini propaganda ini Nah makanya kenapa Kenapa hal-hal ini Saya mau buka lagi Lebih jauh lagi Supaya ini kan menjadi pembelajaran bagi kita Nanti silahkan Mas Muslimin Oke begini-begini Pak Sebelum Bang Eriko buka lebih besar Tugas saya untuk mengatalkan yang berikut ini Nanti kita lanjutkan langsung ke Bang Eriko Pak Bisa jangan kemana-mana Prime Time Talk segera kembali Sesaat lagi